Intro Liverpool ingin tukar Origi dengan peg muda Salke Klaim kemungkinan kesepakatan pertukaran yang melibatkan Divock Origi dari Liverpool dan Ozan Kabak dari Salke telah diperkuat di Jerman, menyusul rumor sebelumnya di Inggris Itu diperdebatkan oleh jurnalis The Telegraph, Mike McGrath pada akhir pekan lalu dengan mengatakan bahwa The Reds akan mendekati Salke atas kesepakatan Januari untuk Kabak dan pihak Jerman akan meminta Origi sebagai imbalan Kedua pemain diakini tersedia dengan juara Liga Premier siap mendengarkan tawaran untuk pemain nomor 27 mereka dan penghuni terpawah Bundesliga dilaporkan bersedia menjual peg tengah mereka dengan harga sekitar 18,2 juta porc sterling Penilaian masing-masing Origi dan Kabak akan menunjukkan kesepakatan pertukaran langsung akan dimungkinkan terutama jika pemain asal Belgia siap untuk bergabung dengan Salke dalam upaya untuk meningkatkan peluangnya tampil di Euromusim Panas mendatang Liverpool segera beri Mohamed Salah kontrak baru Juara bertahan EPL, Liverpool enggan spekulasi masa depan Mohamed Salah semakin liar The Reds berencana menyodorkan kontrak baru untuk sang winger dalam waktu dekat ini Salah tidak terbantakan lagi adalah pemain kunci Liverpool Sejak datang dari AS Roma di tahun 2017 silam, sang winger sudah membuat total 110 gol bagi The Reds Baru-baru ini beredar rumor bahwa Salah ingin pergi dari Liverpool Dia secara terbuka mengaku tertarik untuk pindah ke Barcelona atau Real Madrid di masa depan Coles International mengeklaim bahwa manajemen Liverpool tidak tinggal diam Mereka tengah mengupayakan untuk mempertahankan sang winger Menurut laporan tersebut, pihak manajemen dan juga tim pelatih Liverpool enggan berpisah dengan Salah Mereka menilai sang winger sudah menjadi cimat kesuksesan The Reds Dan perannya dinilai masih vital di Liverpool Jadi manajemen Liverpool akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan sang winger Menurut laporan tersebut, manajemen Liverpool tengah menggodok draft kontrak baru Salah Mereka kabarnya siap membayar Salah dengan gaji yang sangat besar Bahkan, Salah disebut akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di APL Dengan draft kontrak baru itu, Liverpool berharap sang winger tidak jadi berpindah hati Musim ini, Salah masih menjadi andalan di lini serang Liverpool Sang winger tercapai 16 gol dan 4 asis dari 21 laga Enggan bayar bonus ke Liverpool, Barcelona akan lepas Coutinho Barcelona dikabarkan ingin segera melego Philippe Coutinho Alasannya, mereka enggan membayar bonus penampilan pemain 28 tahun itu kepada Liverpool Seperti apa ceritanya? Dilansir dari Guardian dan marca Coutinho Didatangkan Barcelona dari Liverpool pada Januari 2018 lalu Dengan harga 106 juta pound Plus bonus sebesar 36 juta pound Bila sejumlah syarat terpenuhi Salah satu syaratnya yakni minimal tampil sebanyak 100 laga bersama Barca Jika syarat tersebut terpenuhi, maka Barcelona harus membayar 17 juta pound Dari 36 juta pound yang dijanjikan kepada Liverpool Nah, klausul itu sedikit lagi terpenuhi Coutinho saat ini sudah 88 kali tampil bersama Barcelona Merujuk data transfer mark Jika ia bermain 12 kali lagi, 17 juta pound dipastikan akan mengalir ke saku Liverpool The Reds tentu mengharapkan hal itu terjadi Namun tidak dengan Barcelona Klausul itu kini memberatkan mereka Barcelona tengah mengalami krisis keuangan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 Tak hanya rugi 97 juta euro di musim lalu Kini mereka pun harus memotong gaji para pemain agar terhindar dari kebangkrutan Mengeluarkan uang senilai 17 juta pound Atau sekitar 323,9 miliar Sekarang bukan hal muda bagi Barcelona Apalagi uang itu merupakan bonus untuk klub lain Selain itu, performa Coutinho Selama ini di Barcelona pun tak begitu istimewa Hanya 23 gol dan 14 asis yang ia sumbangkan dalam 88 lagi yang sudah dijalani Jangan lupakan juga bahwa ia pernah dibuang selama semusim ke Bayern Munich Meski di sana, ia merarik treble winners Oleh sebab itu, Barcelona disebut ingin melegonya sebelum tampil 100 kali bersama tim Cara tercepat tentu menjual di bursa transfer Januari Ditambah lagi, perginya Coutinho juga bisa mengurangi beban gaji yang tinggi Masalahnya, Barcelona sulit untuk memasang harga tinggi kepada klub-klub peminat Saat ini, nilai pasarnya Coutinho hanya sekitar 60 juta euro Jauh menurun dibandingkan 3 tahun silam Itu pun belum tentu laku di tengah pandemi Menarik ditunggu seperti apa strategi Barcelona terkait hal ini? Apakah mereka sungguh-sungguh ingin melepas Coutinho di bursa transfer musim dingin? Mempertahankannya dan rela membayar atau justru membekukannya dari sekuat? Manchester United saingi Liverpool untuk transfer Renato Sanchez Asal Liverpool untuk mendapatkan jasa Renato Sanchez tidak akan berjalan mulus Kelandang lili itu dilaporkan juga menjadi incaran Manchester United saat ini Sanchez merupakan salah satu mantan wonder kid berbakat Namun karirnya meredup semenjak ia pindah ke Pernuchan beberapa tahun yang lalu Pemain asal Portugal itu memutuskan pindah ke lili di musim panas ini Sejauh ini ia tampil cukup memukau dan membantu lili memucaki klasmen sementara likui satu Liverpool dilaporkan tertarik mendapatkan jasa Sanchez Namun gazeta dello sport mengeklaim bahwa Manchester United juga meminati jasa sang gelandang Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengincar sosok Sanchez Mereka sempat ingin mendatangkannya saat ia masih membela Benfica Namun mereka kalah cepat dari Barion yang sukses mendapatkan jasanya Manchester United diberitakan menghidupkan kembali minat mereka terhadap Sanchez Untuk menjadi pengganti Paul Pogba yang bakal hengkang di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Manchester United dan Liverpool sama-sama berkesempatan mendapatkan jasa Sanchez Pia lili tidak menutup kemungkinan untuk menjual Sanchez Mereka juga tidak mematok harga yang terlalu tinggi untuk sang back Sanchez kabarnya bisa didapatkan dengan bayaran sekitar 20 juta euro saja di musim panas nanti Gimana nih menurut Putlian, jika Liverpool Pogong Sanchez setuju atau tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!